Intro Saudara berulang kali kandas menggait investasi Tesla yang merupakan perusahaan otomotif mutakhir milik Elon Musk Indonesia justru menjadi pasar Starlink. Ya, ini adalah penyedia layanan internet berbasis satelit orbit rendah alias LEO atau Low Earth Orbit. Starlink juga merupakan produk jualan SpaceX yang selama ini banyak melakukan manuver bisnis merancang masa depan dunia lewat teknologi Saudara. Nah kami akan ajak Anda menjelajah data di wall selanjutnya. Kita simak, ini dia. Starlink Saudara sebenarnya sudah masuk ke Indonesia ini sejak 2022 yang lalu. Ia bekerja sama dengan Telkom Satelit Indonesia alias Telkom Sat, anak perusahaan Telkom Indonesia. Izin masuk Starlink ke Indonesia saat itu nggak menyasar ke konsumen retail loh. Nggak kayak kita masyarakat luas yang pakai internetnya itu Telkom, Excel, atau Indosat. Nggak begitu. Operasionalnya ini bisnis to bisnis atau B2B. Bukan bisnis ke konsumen alias jualan retail. Gampangnya nggak jualan barang sasetan lah. Tapi tatanan bisnis internet di Indonesia ini berubah Saudara. Perkemarin 19 Mei 2024 di saat Elon Musk akhirnya datang langsung ke Indonesia dan memastikan Starlink akhirnya jualan internet saset yang bisa dinikmati masyarakat. Dan uji cobanya ini ada di sebuah puskesmas di wilayah Bali Saudara. Emang ya syarat utama kalau Starlink mau jualan internet saset atau kemasan renceng istilahnya itu di daerah 3T. Yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Masalahnya meski sudah jualan, ia belum punya kantor di Indonesia. Bakal bertepuk sebelah tangan lagi nggak ya? Mirip mengharapkan ya investasi Tesla. Nah selanjutnya Saudara, buat konsumen retail terutama yang tinggal di wilayah 3T, datangnya Starlink ini tentu jadi harapan pastinya. Ketertinggalan idealnya bisa dikejarlah. Layanan masyarakat seperti puskesmas juga bisa memakai jaringan satelit tanpa takut sinyal timbul dan juga tenggelam. Masalahnya adalah pada harga Saudara. Namanya juga daerah 3T. Secara logik bukan maksud untuk merendahkan. Mampukah mereka memenuhi kebutuhan internet dengan harga yang di atas rata-rata yang bisa dinikmati masyarakat di kota besar Indonesia. Saya akan perlihatkan kepada Anda harga Starlink. Sebenarnya berapa ya harga Starlink ini? Kita simak, perangkatnya saja Saudara, perangkat ini 7,8 juta rupiah dan biaya bulanan sampai dengan 750 ribu rupiah. Kompas TV ini memakai risetnya Trimegah Sekuritas. Kalau acuannya adalah PDB per kapita per bulan Indonesia di 2023 sebesar 6,25 juta rupiah, ya setidaknya untuk langganan Starlink masyarakat ini memakai 12% pengeluaran bulanan mereka. Balik lagi nih ke 3T Saudara. UMR daerah berapa sebenarnya? Apakah urusan internet ini lebih utama ketimbang urusan perut? Kita akan ajak Anda ke data selanjutnya. Ini dia Saudara selanjutnya. Apakah kemudian Starlink ini mengancam perusahaan lokal yang sudah ada? Kita pahami dulu karakter bisnisnya. Jaringan internet Starlink berbasis satelit padat modal alias biaya investasinya pastinya besar. Ya iya dong, satelit butuh skill pemeliharaan yang rumit karena letaknya di atas angkasa. Bagaimana kemudian dengan pesaingnya? Sebut saja ada Telkom, Indosat, XL. Mereka ini basis internetnya memakai menara dan fiber optik dengan modal yang kalau di atas kertas memang ya lebih efisien pastinya ya. Oleh sebab itu harga langganan internet jenis ini cenderung lebih rendah. Sekitar 300 ribu rupiah per bulannya sudah bisa kita semua menikmati internet. Karena tower dan fiber optik masih di bumi terjangkau oleh banyak manusia. Buktinya ada di data selanjutnya saudara. Kita simak bersama. Nah ini dia ekspenditur belanja modal adalah hal yang paling penting bagi perusahaan untuk ekspansi dan menjalankan bisnis. Kita sebut saja saudara Ellen Mas. Saudara pada tahun 2021 ini berulang kali bilang seenggaknya butuh 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk membuat Starlink tetap bisa mengorbit. Kalau pakai kurs ini 16 ribu rupiah ini setara 180 triliun rupiah lebih saudara. Belanjanya ini bukan untuk sekali tetapi satu dekade alias untuk 10 tahun. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya ini dia yang berbasis tower dan juga fiber optik. Kita simak ada Telkom. Ini Telkom 33 triliun rupiah di tahun 2023. Kemudian ada Indosat saudara 12 triliun rupiah di tahun ini. Kemudian ada Mitratel. Kita simak ini dia 5,6 triliun rupiah. Dan tower bersama infrastructure 3 triliun rupiah sampai 4 triliun rupiah. Jauh di bawah investasi Ellen Mas yang lebih tinggi. Jadi di atas kertas masuknya Starlink ini belum menjadi ancaman utama bagi provider existing. Namun beda ceritanya kalau Starlink mau bakar duit buat promosi. Ataupun masyarakat mulai menerima ya gak apa-apa lah mahal asal internetnya ini ngebut gitu ya. Kalau begini Starlink udah pasti jadi game changer bisnis internet sasetan atau kemasan renceng di Indonesia. Dan persaingan benar-benar. Menyala abangku. Selamat menikmati.